Intro Wasir eksternal dan internal Penyakit wasir bisa disebut juga penyakit ambien Dalam istiah ilmiah, penyakit wasir dikenal sebagai penyakit hemoroid Penyakit wasir merupakan pelebaran dan inflamasi dari plexus arteri vena di seluruh anus Yang fungsinya sebagai kutub untuk mencegah inkontinensia flaktus dan cairan Penyakit wasir dapat menyerang segala usia Namun, mayoritas penderita penyakit wasir adalah orang-orang yang sedang mengalami penuaan Puncaknya adalah ketika mereka berusia 45-46 tahun Beberapa riset menjabarkan bahwa sekitar setengah orang yang berusia 50 tahun nyaris pernah mengalami penyakit wasir Penyakit wasir dibedakan menjadi dua macam Yaitu penyakit waksir eksternal dan internal Penyakit wasir eksternal adalah salah satunya terlihat penjolan pembuluh darah terjadi di luar Di antara sekitar anus Terasa lebih nyeri serta nampak dari luar Sedangkan penyakit wasir internal adalah penjolan pembuluh darah yang terjadi di dalam dan tidak tampak dari luar Penyebab penyakit wasir Penyakit wasir disebabkan oleh pembuluh dalah vena yang membengkak dan meradang Lamanya duduk, memicu, timbulnya penyakit wasir Idealnya duduk paling lama adalah satu jam Setelah satu jam duduk, sebaiknya berdirilah Lakukan pergangan pada tubuh Atau kebiasaan duduk terlalu lama juga akan memperbesar dinding pembuluh darah di sekitar anus Hingga terjadi pembangkakan Kurang minum juga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit wasir Ketika anda kurang minum bahkan terhingga terjadi dehidrasi Anda sangat berpotensi terserang sembelit Karena sembelit merupakan awal dari penyakit wasir Setelah itu, mengangkat benda berat yang terlalu sering juga dapat menjadikan faktor timbulnya penyakit wasir Kejala penyakit wasir Banyak kejala yang dialami oleh para penderita wasir Di antaranya, BAB berdarah, penderita merasakan nyeri di dekat anus Adanya bengkak atau benjolan di sekitar anus Dan gatal pada area rektum Nyeri di dekat anus akan terasa setelah BAB Apabila gejala-gejala ini tidak lekas ditangani Maka akan menimbulkan rasa nyeri yang lebih parah lagi Pengobatan penyakit wasir Obat penyakit wasir sudah banyak tersedia di apotek Selain itu, mengubah menu makan dengan makanan yang kaya akan serat Juga menjadi salah satu upaya kesembuhan dari penyakit wasir Penyakit visura ani Mungkin beberapa dari Anda belum pernah ada yang mendengar penyakit visura ani Penyakit ini merupakan kondisi robekan atau luka Yang terbuka pada saluran anus ataupun lubang anus Visura ani dapat disebabkan oleh tinja yang terlalu keras Dan ukurannya yang cukup besar Hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit yang dialami oleh penderita Gejala visura ani Gejala visura ani dapat memberikan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pada bagian anus Sebab adanya robekan Biasanya akan terasa sakit ketika sedang BAB maupun setelahnya Maka berikut ada beberapa gejala lain yang bisa Anda perhatikan Rasa terbakar atau gatel pada anus BAB yang berdarah Dan dari usus keluar cairan yang kurang sedap Penyebab visura ani Penyakit visura ani disebabkan oleh cedera pada anus Tetapi cedera tersebut tidak terjadi begitu saja Konstipasi dan pola buang air besar yang salah Bisa jadi penyebabnya Tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Anda terkena visura ani Seperti benda padat yang masuk layaknya termometer, alat USG, maupun endoskopik sekalipun kecil kemungkinannya Cedera yang terjadi pada anus juga dapat terjadi pada ibu melahirkan Pada saat proses persalinan, otot anus juga ikut tegang Sehingga sangat mudah untuk rollback Tidak hanya itu, penyebab lainnya juga bisa karena melakukan hubungan seksual melalui anus Juga dapat terserang visura ani Pengobatan visura ani Pengobatan visura ani dapat berubah obat untuk menghilangkan rasa sakit Dan juga obat untuk melancarkan BAB Obat tersebut dapat berubah krim ataupun salep Yang mengandung anestesi Lidosen biasanya akan disarankan Tetapi obat tersebut dapat menimbulkan efek samping Seperti iritasi di sekitar kulit anus Selain itu, ada paracetamol dan juga ibuprofen yang bisa digunakan Menjaga pola hidup sehat memang sangat penting Agar Anda terhindar dari penyakit visura ani Mulai dari asupan makanan ataupun minuman yang memiliki kandungan serat tinggi Jangan menunda BAB Atasi diare dengan cepat Dan masih banyak lainnya Berbanyak juga olahraga secara teratur Agar tidak terkena gangguan kesehatan lainnya Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat Dan mengolahnya sendiri Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas Dari PT Dinatur Indonesia Yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul Sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda Produk sudah terdaftar di BPOM Bersertifikat halal Proses produksi dengan standar internasional Dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen Dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar Dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 Demi menjaga mutu dan kualitas produk Kami pastikan pula produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal Tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat Dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia Dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat Serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan Seperti wasir atau ambeyon? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 3 bahan herbal yang bisa Anda coba Untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita Yang pertama adalah Daun ungu Dikutip dari alodokter.com Daun ungu mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkaloid Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakan tinja Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi Melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada redang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul Kemudian yang kedua adalah Tanaman mahkota dewa Dikutip dari alodokter.com Tanaman mahkota dewa memiliki zat aktif seperti Alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid Yang diyakini bisa menjadi anti-kanker, anti-diabetik, anti-radang, anti-fungal, dan antioksidan Dan yang ketiga adalah Temu Mangga Dikutip dari wikipedia.org Temu Mangga secara tradisional dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan perut, nyeri dada, demam, mah, dan perawatan pospartum Temu Mangga berkasiat sebagai penurun panas, penangkal racun, pencahar, dan antioksidan Kasiat lainnya untuk mengatasi kanker, sakit perut, mengecilkan rahim setelah melahirkan, mengurangi lemak perut, menambah napsumakan, menguatkan syahwat, gatal-gatal pada vagina, luka, sesak nafas, radang saluran pernafasan, demam, kembung, masuk angin, dan sebagai obat panas dalam Lantas, bagaimana cara mengolah ketiga bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang Anda derita Ambejos merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkasiat membantu meriankan gejala wasir atau ambeion Ambejos terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001 Tak hanya itu, Ambejos juga sudah bersertifikat halal MOI Indonesia terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163 395 051 Dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM Ambejos memiliki beberapa komposisi sebagai berikut Daun ungu sebesar 1500mg Mahkota dewa sebesar 500mg Dan temu mangga sebesar 500mg Ambejos diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten Serta pengawasan yang ketat Sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam Yang biasanya berasal dari tanaman Bukan dari hasil zat kimia Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping Yang terakhir adalah obat herbal multi kasiat Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak kasiat Tergantung bagaimana Anda memilihnya Dan berikut ini adalah review tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk herbal denatur Indonesia Namanya Ibu siapa? Ibu Nur Aziza Ibu Nur Aziza Ibu alamatnya ini di mana? Jalan kinerja suan syauri nomor 36 Cikaru Cipeni Mati Ibu Nur Aziza ini dulu sakitnya sakit apa? Sebelum? Ya dulu saya sakitnya ambil Sekitar hampir satu bulan Saya berobat ke dokter karding medis Ternyata hampir satu bulan itu belum ada perubahan Ibu berarti dulu sampai ada pendarahan ya Ibu ya? Sudah keluar darah setiap hari Setiap hari kalau mau BAB rasanya takut karena peringat keluar semuanya Darahnya sampai kayak mancur gitu lah Sakitnya bukan kepala Akhirnya saya silat rome dengan Ibu Haji Erna Di sana saya bincang-bincang Kemudian sama Bu Haji Erna Ih di sini ada obat ambien begitu Akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna Kemudian saya minum Yang ini Yang ini Tiga kali minum Ternyata Sudah rasanya sudah Tidak sakit lagi Kemudian yang ini Yang saluannya Ini dua kali dua hari Pakai Ternyata sudah tidak sakit lagi Atau tidak mengeluarkan darah lagi Sehingga baru tiga hari Yang Aksurnya saya minum Kemudian yang Ininya saya Obat oleh si kebagian yang sakit Kemudian rasanya Sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi Sehingga Saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang Tidak ada keluhan apa-apa Alhamdulillah Berkat Ambe Josternatur Saya diberi kesembuhan oleh Allah Dengan perantara Ambe Josternatur ini Terima kasih sekali kepada Ambe Josternatur Selamat menikmati